Oke, nah sekarang coba kita perhatikan, di dalam kalimat ini, ya, coba saya mau lihat dalam bentuk kalimat bahasa Inggris lah, karena kalau bahasa Indonesia pasti kita sudah tahu artinya, tapi dalam bahasa Inggris, coba lihat teks bahasa Inggrisnya, udah? Oke, coba dilihat, adakah kata-kata yang tidak diketahui di situ? Itu, ya, kan tadi, banyak Inggris favor, terus, itu yang consider an influence, oke, kita ambil paragraf per, oke, Oke, paragraf per paragraf aja, ya, biar kita lebih enak menganalisisnya, nah, sekarang kita lihat ke bahasa Indonesia, di kalimat di paragraf pertama dikatakan, dalam pembahasan mengenai modernitas, Nah, seringkali kita dalam menerjemahkan ini, mengawali kata-kata in Iya, iya, seringkali kita juga maunya in the, gitu kan, in the discussion of the modernity, nah, memang itu adalah terjemahan dalam bahasa awam, Nah, sekarang kan kita mau mengambil dalam pembahasan mengenai modernitas, nah, berarti kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa Inggris, pembahasan itu apa artinya? Diskurs, ya, ya, kan, modernitas itu modern, modernity, nah, under, under ini, ya, dia bisa di dalam, bisa artinya di bawah, seperti under pressure, di bawah, tekanan, Ya, tekanan, ya, tekanan, ya, kemudian bisa dia, under supervision, under my supervision, artinya dalam pengawasanku, dan gitu, atau dalam pengawasan saya, nah, jadi under disitu tidak hanya berarti dia di bawah, tapi bisa juga ada dalam, nah, jadi Jadi, under this discourse on modernity, nah, discourse itu artinya pembahasan, ya, kita tidak tepat menggunakan kata-kata in discussing, ya, jadi lebih tepat menggunakan this discourse, ini kan, kalau saya tandai Jadi, pembahasan ini sebagai warna merah, ya, nah, pembahasan itu artinya adalah this discourse, discourse ini bisa juga mengartinya apa? Coba, 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 apa artinya, discourse? Selain dari pada arti, gimana? Kayak sebuah penceraman, kayak pemahaman, pembahasan Ya, discourse itu bisa saja dalam bentuk sebuah wacana ilmiah atau percakapan, ya kan? Ceramah, atau ceramah, atau ceramah, pidato Pidato, tapi ini ceramah, bukan ceramah agama, dia, ya Ceramah agama ada lagi namanya, seperti sermon atau kotbah, ya Nah, jadi modernity artinya apa? Modernitas Modernitas Yang lain mana suaranya, nih, kok pada diem, ini, ini, tidur atau sedang online? Lagi cari di kamu, sir Aduh Mbak Dian Ya, lagi cari, cari di kamu Mbak Umi Sudah capek, ya, kerja tadi, ya Mbak Mutrik Iya, sir Aduh, lemas banget suaranya, kayaknya ini Mbak Tri Iya, sir Oke, ya Gue capek juga, nih Tapi jujur, saya baru pertama ini, apa Diajar sama sernya, ini apa, ya Kayaknya happy gitu, gak tegang Biasanya kalau sama dosen lainnya, baru pertama kan tegang Oh, gitu ya Iya Sampai, sir Jangan modus Mulai, dia Yang penting sama saya, paham, dan diperhatikannya, takutnya kan karena kita online Saya gak ada respon, saya kira tidur atau sedang online sama yang lain, toline gitu Di belakang layar Di belakang layar So, I do not know, I do not know what you did behind the scene Kira-kira gitu bahasa Inggrisnya Jadi Yes Oke Yang berikutnya Nah Kamu juga, semakin banyak naskah atau topik yang kita terjemahkan Maka, jangan lupa Ini sangat penting, ya Saya ingatkan berulang kali, sangat penting Jadi kita belajar translation Jangan hanya tahu teorinya saja Karena Hasil daripada pembelajaran translation Itu adalah kamu mampu untuk mempraktekannya Mempraktekan ini dalam hal apa, gitu ya Bisa nanti kamu verbal atau non-verbal Kalau dia verbal, sebagai contoh Kamu bekerja di sebuah perusahaan Ini verbal ya Bekerja di sebuah perusahaan Contohnya ada orang Taiwanis Gitu ya Taiwanis Dia Mau Dia berbahasa Inggris Jadi mau ditranslate ke bahasa Indonesia Untuk orang-orang Indonesia Kalau pekerjanya kebetulan orang Indonesia Berarti Pada saat ada acara atau event Dia langsung secara verbal berbicara di depan orang ramai Menggunakan bahasa Inggris Dan kamu ditunjuk menjadi translitenya Maka Directly And automatically Kamu harus mampu menerjemahkannya secara langsung Itu verbal Kalau non-verbal Bisa saja ketika kamu bekerja Ada teks Dalam bahasa Inggris Saya itu nggak ngerti verbal, non-verbal Sekarang sudah paham Sekarang sudah paham ya Iya, kira-kira ini tuh kata kerjanya yang verbal Saya menang verbal Kita ini Bukan kondisinya Iya Jadi Kalau contohnya yang Teks Maka ketika kamu bekerja Ada teksnya Teksnya dalam bentuk bahasa Inggris Maka kamu disuruh untuk menerjemahkan Nah, jadi Maksud saya disini Yang mau saya ingatkan Ketika kamu menemukan suatu istilah Menemukan suatu kata-kata yang baru Menemukan penggunaan kalimat itu Harus digunakan untuk seperti ini Tolong dicatat dan diingat dan dipraktekkan So Itu akan membuat kamu terbiasa Dan lebih mudah Untuk menerjemahkan At least In daily conversation Dalam Percakapan sehari-hari Your English is better than Ya Lebih baik daripada Ya Ya, sebelumnya Than before Ya Oke Ada kata-kata Di dalam teks ini Yang tidak kamu ketahui Tadi kita Diskur sudah dapat Modernity Constit 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 Coba Kita bahas Satu-satu dulu ya Nah Ini ada istilah Negara besar Katanya kan Big country Gimana Big country Iya kan Biasanya kita bilang Big Negara-negara besar Big country Nah Kalau kita bilang big country Orang jadi bingung Ini sebenarnya Maksudnya Negara yang besar itu Karena luasnya Atau karena kuatnya Kan gitu Iya Terkadang negara besar Negara yang besar Negara yang luas Daerahnya belum tentu kuat Tapi negara yang Tidak luas Atau mungkin kecil Tapi kuat dia Kan gitu Ya Nah Jadi Ketika diterjemahkan Kedalam bahasa Inggris Ternyata artinya Bukan big country Pasti banyak mengira Big kan Big country Kalau Ayu Kira-kira Negara Negara besar itu Bahasa Inggrisnya apa Ayu Kalau disini Powerful nations Iya Itu kan Sudah terjemahan Yang benar Tapi ketika kita Sebelum ada Sebelum Sebelum mendengar Powerful countries Powerful nations Sebelumnya apa Yang ada di dalam What is in your mind Gitu Sama kayak menapi ya Big country Iya Kalau Dian Big country juga Kalau Umi Kalau Mutrik Sang Maser Kenalnya big country Big country My question is Is Indonesia big country? Yes Is Indonesia Maybe I don't think so Sir Yeah Why Who is speaking please Who is speaking Mutrik Yeah Okay Indonesia Is big country But I think Not Not Powerful nation Okay Good Good Ya At least Mutrik Dia sudah bisa Menyampaikan pendapat Dalam bahasa inggris That's good Okay Yes No 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 Okay Okay Coba kita lihat Powerful Nations Ya Ini seringkali Kita salah Menterjemahkan Kan Selalu kita Menggunakan kata-kata Big countries Okay Nah Nanti ini dicatat ya Jadi suatu saat Kamu Kalau contohnya Ada Conversation Conversation Atau Ada text Cara menerjemahkannya Bagaimana Negara besar Atau negara kuat Itu adalah Powerful Ya Seperti itu Nah Kemudian Coba Apa lagi Ada kata-kata Kita diketahui Godek ya Godek itu Ayo ya Coba Yang lain Apa arti Constitutes Kalau persepsi kan Kayak persepsi Ya Tadi Shipping 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 Constitutes Saya Sebesar Perkonstitutnya Kalau Exert Ada yang Tau Exert 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 Nah Coba Ini kita Langsung Melangkat Ternyata Exert Tidak Tau Tau kan Ada yang Tau Exert Menggunakan Menggunakan Tapi kan Kita Ternamanya Tadi Apa Exert Ya Menggunakan Atau Mende Mendesar Sinonimnya Adalah Use Selalukan Nah Coba Kita Lihat Ada Tidak Kata-kata Yang Mendesak Itu Disitu Negara Negara Besar Seringkali Memberikan Pengaruh Yang Besar Nah Saya Tandai Disini Seringkali Sorry Memberikan Banget Pengaruh Yang Besar Itu Perlu Dicatat Ya Coba Kita Lihat Seringkali Bahasa Inggris Siapa saya sering iya, iya benar sekali ya, saya seringkali menemui contohnya menemui saudara saya gitu ya, atau saya seringkali traveling ke Vietnam Thailand, Bali gitu kan, berarti seringkali bahasa Inggrisnya apa? often selain often ada lagi ayo ayo gak apa-apa lihat aja kamusnya tapi jangan lihat facebook atau lain ya iya, sir apa? saya rasa, saya rasa lagi di kelas oh, lagi di kelas iya, benar free frequently apalagi selain frequently iya nah, jadi banyak istilah-istilah atau term atau juga ada namanya idem dalam bahasa Inggris nah, itu harus kita hafal gitu ya, memang mau tidak mau yang nama ya, harus dihapal ya kadang-kadang dalam teks itu mereka tidak saja menggunakan of often tapi tapi mau yang frequently yang untuk yang gimana ya gimana? yang frequently itu dulu pernah baca lupa ya, sama saja penggunaannya contoh saya sering berkunjung ke rumah Mr. John berarti I frequently visited Mr. John's house iya, i frequently visited Mr. John's house kan gitu ya nah, sekarang kita coba ke source kembali ke laptop dulu ya kita kembali ke laptop kita lihat memberikan pengaruh yang besar ternyata ya pengaruh yang besar itu dibuat disitu adalah exert ya kan? ya ya exert 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 coba Dian exert 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 coba Mbak Umi exert 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 Mbak Mutrik exert 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 Mbak Tri exert Mbak Tri ya Mbak Ayu iya Mbak Ayu sorry Mbak Ayu exert halo Mbak Ayu halo Mbak Ayu mungkin lagi oh lagi Mbak Atun exert 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 oke nah exert itu ya menggunakan atau mendesak nah exert influence artinya adalah pengaruh yang besar besar jadi kalau kita lihat dari source language nya seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi dalam kehidupan nyata maka exert itu artinya menggunakan atau mendesak kalau kita terjemahkan secara literal ya maka seringkali exert berarti mendesak a considerable influence berarti seringkali ya kan memberikan atau didesak atau digunakan ya atau menggunakan menggunakan pengaruh pengaruh yang dianggap luar biasa atau besar ya nah jadi kalau kita terjemahkan pasti kita menggunakan bukan exert a considerable influence kalau saya menerjemahkan ini kalau belum kita memahami dulu teks itu ya karena itu sulitnya dari bahasa Indonesia kita pasti selalu membuatnya seperti ini often ya bahkan kita bisa menghilangkan considerablenya ya memberikan often exert ya kan exert influence ya kita bikin itu aja ya ya serlos kenapa itunya hilang apanya slide hilang mungkin hanya di lapor saya saja ya yang lain hilang hilang ya 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 tadi sudah muncul belum sudah muncul belum belum kok bisa kok bisa ya ya mungkin pertama-tertama sebelum itu terbiasa jaringannya mungkin iya sebiasanya jaringannya sana itu sering kayak gitu oke kadang lebih kuat kita disini masa sih saya ini dari kampus loh oh iya itu siapa itu Mr. David itu siapa kan kadang sering sering kan iya sudah belum belum sebentar ya sudah sudah belum juga ya oke coba saya ulang kembali jadi itu tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk menerjemahkan ini kita juga harus memiliki perbandaraan kata tidak bisa memiliki menggunakan bahasa-bahasa yang biasa-biasa saja atau yang umum terutama untuk bahasa yang saintifik untuk topik-topik yang saintifik seperti construction and engineering itu tidak bisa pasti ada istilah-istilah tertentu iya sir ini dibaca lagi bisa iya sir sudah sudah muncul sudah 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 umi sudah muncul sudah dia sudah atun sudah mutrik sudah oke teman-teman kalau saya atun teman-teman kenapa kenapa sih yang enggak itu kan nama-nama itu kan nama-nama asli jadi saya panggil jadi saya panggil apa dong sudah saya panggil napi nanti narapidana jadinya benar itu makanya saya dari desa jadi biar saya gadis desa ntar kalau dipanggil napi pikirnya narapidana jangan nanti saya masuk penjara jangan ya oke kita lanjutkan terhadap persepsi di dalam kehidupan nyata berarti persepsi apa bahasa inggrisnya perception yes perception ya jadi luar biasa ya kan kita sudah ini kita sudah bahasa inggris yang kita pelajari ini perception persepsi artinya sudah tahu gitu tinggal bagaimana memadukan kalimat itu tersendiri saja menjadi suatu bagian yang benar of what constitute reality apa arti constitute constitute eh oh constit constit hilang lagi ya aduh kok hilang-hilang terus bukan saya yang hilang kamusnya oh tak kirain hilang lagi kehidupan ini merupakan constitutes merupakan kehidupan apa ya apa persepsi tentang apa kehidupan nyata oh iya di dalam kalau kita menerjemahkan itu dari bahasa Indonesia seringkali kita menggunakan in the real in the real life in the real life ya kan selalu kita gunakan persepsi makanya saya katakan tadi bisa saja si A dengan si B mentranslate mungkin isinya berbeda kata-katanya berbeda tapi maknanya itu sama atau sinonim dia hampir mirip artinya orang masih bisa mengerti gitu nah cuman kan di dalam saintifik tidak bisa seperti itu makanya lebih mudah terkadang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Indonesia bisa dipahami sampai disini bisa hilangkan itu sengaja saya hilangkan ya saya munculkan kembali tadi itu memang benar-benar hilang saya gak tahu kalau ini tadi memang saya ganti oke yang sering diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda berarti which is often manifested apa arti manifested jadi kalau bahasa Inggris ini memang kalau tidak tahu kita harus melihat kamus ya kan nah masalahnya apa itu manifested menunjukkan mengaruh ya menunjukkan atau menaruh menaruh atau diwujudkan makanya ada manifestasi kan gitu perwujudan kan gitu atau penjelmaan manifestasinya apa gitu wujudnya apa kan gitu jadi which is often manifested in different apa itu tangible ternyata terwujud dan tangible ternyata terwujud ya tangible apa nyata asal terwujud dan tangible ya nah jadi ini artinya teru terwujud terwujud ini artinya manifested tadi apa termaruh ya nah coba kita lihat dalam bentuk bahasa Indonesia persepsi dalam kehidupan nyata yang sering diwujudkan berarti manifest manifested dalam bentuk yang berbeda-beda berbeda-beda itu kalau kita dalam bahasa kesaharian selalu menggunakan berbeda-beda adalah difference differences iya iya kita tahan dulu ya saya tahu sudah mengantuk dalam bentuk yang berbeda-beda oke kemudian kita lanjutkan such is the case such is the case itu artinya seperti kasus such itu artinya seperti 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 apalagi contoh seperti dalam bahasa Inggris like like yes selain itu